Alhamdulillah, wa syukur lillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billahi l'alil azim Haji Aling yang diramati Allah, emang juga kita ini konon katanya Bangsa yang kesekip Jadi kelewatan dikit nih Jadi belum waktunya menjadi bangsa digital Keburu jadi bangsa digital Belum waktunya menjadi generasi digital Keburu jadi generasi digital Katanya, kata orang pinter Aneh sih, rada-rada deh Belum waktunya menjadi generasi teknologi informasi Kita udah keburu masuk di dunia teknologi informasi Kita melewati satu step penting Yang ini generasi baca Katanya begitu Jadi kita melewati nih satu masa Satu generasi Satu waktu Satu zaman Satu tahapan Satu etapa Satu fase Yang ini baca Belum keburu menjadi bangsa baca Kita udah keburu ke digital Akibatnya apa? Akibatnya kita kalau nerima apa-apa Nggak baca dulu Judul doangnya Jebret Cang Ser Gitu Emang begitu Konon di ranking Dari 60 negara Alhamdulillah Indonesia Untuk urusan baca Ranking ke 60 Prestasi itu Cuman yang ngadain risetnya bagus Jadi Ditambahin 61 Supaya Indonesia nggak Paling bawa banget Ini tantangan buat umatnya Nabi Umatnya Nabi dari awal sudah ikram Udah disuruh baca Wallahu'alam Bisawah Itu ada doanya sebenarnya Bagus banget itu Untuk urusan yang begitu Allahumma robba jibro'ilah Ya Coba-coba di google Gue udah lupa soalnya Allahumma robba jibro'ilah Wa israfilah Wa mika'ilah Bukan yang Ihdi Ihdina maktulifa fihi Minal haqqi biiznik Inna katahdi mentesya Ila serat kemustakim Ini kalau urusan kitab kan Doktor A Jadi ini Itu Rizad nih Coba cari Doa Untuk sesuatu yang belum pasti Ya kira-kira begitu Doa Untuk sesuatu yang masih Nggak jelas Iya Dan memang Kita harus melatih sih sebenarnya ya Melatih Baik sangka Gitu ya Ada orang pakai-pakaian Cakep banget Pakai baju koko Pakai kain Tapi dia di depan Dia punya masjid Ya Padahal waktu asar udah tiba Kita langsung menyimpulkan Ya Allah cakep amat Ya anak muda Pakai baju koko Pakai kain Tapi kenapa Nggak masuk ya Gitu Ternyata sampai asar selesai Dia masih disitu Abisannya udah punya kesimpulan kita Berdasarkan apa yang kita pandang Ternyata Dia musafir Udah dia jama Dari Johor tadi Kita udah jatuh salah Ada orang posting nih Motong kambing Motong sapi Ngecek kambing Ngecek sapi Buat urusan nanti Korban Kita yang mandang begitu Nggak pakai analisa panjang kali lebar Langsung ria Padahal ria itu Anaknya Ustaz Akib Gue kasih tau Kalau belum kenal Gue kasih tau Anak Ustaz Akib Di jembatan lima dia Dia belum pasti rianya Lu udah pasti seuzonnya Gitu Dia belum pasti tuh rianya Siapa tau dia ngabarin Kepada dia punya Komunitinya Nih sapi lo padah Udah gue beli Gitu Bisa jadi Ya Alakulihal Semua yang kita lihat Ujian juga buat kita Semua yang kita dengar Ujian juga buat kita Yang jadi problem Sebenarnya adalah Jujur kita katakan bahwa Pandangan kita emang rusak Jadi bagaimana mungkin Menghasilkan Pandangan yang benar Rusak bagaimana Ya rusak lah Kayak Nggak ngerti aja Lo mata kita pada rusak kan Ngeliat yang gak benernya banyak Mandang yang gak benernya banyak Lah kita diolah Pandangan itu kan Diolah sama mata Yang udah yang gak benar Hasilnya begitu Bagaimana mau baik Sangkaan sama orang Hati kita Emang udah dengki duluan Udah kesel Sebel benci duluan Disusah kita buat Usnulzan Kuping kita juga Udah tebel bener lagi nih Panggilan Allah aja Udah kita Ntar-ntaran mulu Kita paling demen Denger Aib Ghibah Fitnah Walhasil Kita gak mampu Memfilter Omongan apapun Karena kuping kita Rusak Makanya Jikir pagi Jikir sore itu Jangan sampai ditinggal Saya baca betul itu Buat yang baca Surah Al-Mulk Saban malam Insya Allah Ada filter Bersih-bersih Ketika malam Karena ayat itu Pasti dibaca Kita gak pernah bersih-bersih mata Ya kan Mana zikir pagi Yang kita lakukan Tipis Dikit Padahal diantara zikir pagi itu Allahumma afina Fi abdanina Wa absarina Wa asma'ina Minim-minim Jadi Kita punya mulut Juga begitu Bagaimana ceritanya Kita yang mau ngomong yang baik Mesin produksi Omongannya Ini jelek Ngeluh Udah yang gak keruan Ngeluhnya Apa aja dikeluhin Mahal Ngeluh Ilang ngeluh Padahal dia gak pernah beli juga Waktu adanya gak beli Waktu murahnya gak beli Gimana ceritanya Dia yang ngeluh Setiap keadaan Emang dia yang ngeluh Mulutnya ngeluh begitu Kita yang minta Untuk berbuat Untuk bicara yang baik Ya Wayahnya Orang amai Memesin seleng Kudu perbaiki Lihat Misalkan diukur Omongan baik Amai omongan buruk Banyakan mana Ngomongin yang sia-sia Amai baca Quran Banyakan mana Salawat Amai ngomongin orang Banyakan mana Istighfar Amai ngeluh Banyakan mana Begitu kita timbang-timbang Kita punya satu analisa Oh iya bener Mulut gue rusak Oke deh Oke deh Kita benerin Itu Ntar ke depan Kalau kita udah benerin Imbang nih Yangnya imbang Bibir atas Bibir bawah Seimbang Bibir kanan Bibir kiri Seimbang Omongan lempeng Waduh pak Tajem Pandangan juga tajem Orang lain Nggak ngeliat itu Jadi bisnis Lu ngeliat jadi bisnis Tapi mata kita Nggak terlatih pak Jadi kas Yang gitu Nggak dikasih Abis sholat malam nih pak Abis sholat malam Allah Bersih Itu semua Bersih Nanti duduk begini Nanti nunggu Subuh Cuman ngeliat kipas Angin dong Jadi duit tuh Kenapa sebelumnya Nggak jadi Sekarang jadi Karena sekarang udah beda Mesin lu Badan lu udah beda Ini saya Niatnya mau ngomong apa Jadi ngomong apa ini Nggak apa-apa deh Jarang-jarang Ngomong begini Iya loh Coba lu rasain Kenapa ya Gue nggak ketemu terus Di jodoh Bukan Nggak ketemu Mata lu udah rusak Nggak mungkin Nggak ketemu jodoh Gitu Tapi rusak Enggak kok Saya ini bener Sehidupnya Bener Iya Tapi lu lihat Bapak lu nyari duitnya Bagaimana Bapaknya nyari duitnya Masalah Kerjaannya rente 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 Anak ketutup Rusak badannya Nggak kelihatan Begitu dia mau bayang Anaknya bener dulu Bapaknya bener Anaknya putusin dulu Hubungan Kayak Ibrahim Mutusin hubungan Bapaknya Gitu kira-kira Ya Allah Saya melepas diri Ini dari usaha Bapak saya Segala riski Yang ngalir Ya Bapak Ya Allah Saya minta ampun Kepada kau Lalu stop Kita minta Bapak Bapak Maaf nih Karena ini orang tua Kita bilang Kita yang mau Keluar kota Keluar kota Kita langsung bilang Bapak Kita yang ngirim duit Nah habis itu 2-3 bulan Bersih Dia jadi medan magnet Datang udah Begitu dia yang angkat tangan Perempuan angkat tangan Umur 3-4 Angkat tangan Masya Allah Datang tuh Ada yang 6-2 Datang 6-5 Tenang aja kan Baru 3 bulan Bos Upgrade aja dulu Terturun lagi Ntar japatnya Sepantar Begitu naik 3-3 Yang datang udah 4-3 Sepantar Klop Jadi nikah Emang gitu Sperma Sperma tuh hasil apa Coba Hasil makanan Lah ini bukan Menyinggung perasaan Yang belum punya anak Bismillahirrahmanirrahim Emang juga siapa yang bersih Kan gak ada yang bersih Kita rasa kita bersih Nih Oke lah Oke lah Temen saya nanya Mas saya Lah jadi emang Kenapa Allah Ngebersihin kita Sebelum kita tutup usia Lah bukannya Kita mau datang Kepada Allah Dengan keadaan bersih Lepas kita misalkan Mastiin diri kita Gak berbuat apa-apa Ya lah kayak Lu gak makan aja Begitu lu makan Kan lu beli di pasar Begitu lu beli di pasar Lu kan gak tau Di pasar itu Dari mana dia modal Bisa jadi dia Dari bunga yang rentai harian Nah kalau udah begitu Judul lu udah riba kot Eh bos Riba mutlak Begitu Nah tapi kan kita gak tau Bos Gak tau juga Kalau lu nginjak teh kucing Tetap aja lu bau Gak bisa bos Gak bisa kita bilang Oh saya gak ngerti bos Kalau ini ada lubang Eh Kalau lu gak ngerti Lu ada lubang Lu ngerti ngerti Hukumnya adalah Lu ke Kena Nah disitu Ada orang yang kemudian Judulnya sengaja Nah kita doa kan Ada yang judulnya Kita gak sengaja Ada yang judulnya Karena kita tau Kemudian kita tabrak Namanya doraka Ada yang judulnya Kita lalai Nah disitu Kita minta ampun Nama Allah SWT Seru pak Ente bantet terus Rizky Bantet terus Kayaknya gak geru-geruan dah Ente hajar nih 40 malem Ente bersih-bersih diri nih Selama 40 malem Programnya ente ini Tahajud Gak putus Aneh kasih tau caranya Buat pemula Gampang caranya Abis sholat isya aja Langsung kiam mulai Iya buat pemula tuh Abis sholat isya Dur Langsung aja kiam mulai Boleh kalau kiam mulai Lalu tahajud Gue udah tidur dulu Koreksi nih Kalau salah Gue ngeri nih Depan dia Aman sih Depan saya siap Masya Allah Saya dibenerin Kalau salah Di pesantren anak-anak tuh Untuk Kan kita kasihan Mau bocah ya Kalau datangnya terlalu Tarik pagi gitu Jadi kita Abis sholat malemnya Itu abis sholat isya Abis sholat isya Kemudian zikir sebentar Sambung Kemudian sholat bah dia Naik lagi dua rokaat Kiam mulai Terus tutup witir Udah Nanti lo bangun Kebaikan lo Lo gak bangun Lo udah selesai urusan Hajar tuh 40 hari Bener bos Ente begini doang nih Melihat kipas angin nih Jadi sesuatu gitu Weh 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 Iya 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 Tiba-tiba diingat temennya Bisnis wind turbine Gak ada urusan Gak ada urusan Mereka pas angin Cuman ini jadi Medan magnet Amal Allah S.W.T Dibuka Dibuka Ini jadi Pintu transformasi Dia yang punya kegaiban Dia yang punya kemudian Pintu Sekretnya Dia yang punya kemudian Segala apa yang The loop The gate The way Dia yang punya Dia udah bukan lagi Ngeliat kipas angin Karena mata Dia udah bukan mata biasa Itu hari ke 37 Di sholat malam Hari ke 37 Dia bersihin dirinya Kipas angin itu bos Maka yang tampak Adalah Allah disana Begitu Allah Sudah yang kelihatan Wind turbine Mendadak semua Jadi hidup nih Seng 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 Hidup semua Kuping jadi ingat Seng Kemarin ada yang nawarin ruko Sebelumnya ada yang nawarin Tapi meleset Kenapa ya Kuping lu bulukan Isinya taik mulu gitu Kalau taik koping Gampang dibersihin ya bos Nah kalau taik yang Sifatnya hakikian Nah itu memang Perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Perlu taufik itu Begitu kita bersihin bos Ya Allah Tajemnya minta ampun Coba jajar Siapa yang dalam waktu dekat Rencana jual motor Ayo Ada Yang dalam waktu dekat Rencana jual motor Nt jual motor Oke Jangan dijual dulu Kalau Kan tadi saya tanya Ada gak yang mau jual motor Dalam waktu dekat Gitu kan ya Oke Nah begitu ada Upgrade dulu Mulut saudara upgrade Kaki saudara upgrade Batin saudara upgrade Jangan nawarin motor kemana-mana Jangan Kita buktiin omongan yang satu ini Dimana semua pancar indera ini Connected to the owner of this universe Wih Kalau habis dari Singapura gini Ngomongnya lain Mas Mas Inggris Kita jajar bener gak Terkoneksi dengan segala pusat server Jangan ditawarin kemana-mana Lu nawarin kemana-mana Pakai kaki yang masih asli Lu menang capek Menang capek Motor 7 juta Lu paling tinggi 5 juta Coba aja Dong-dong sana Dong-dong sini Dong-dong sana Dong-dong sini Kata toko yang satu 5 juta udah Masih pagi nih Orang lain gak mungkin Nomor 5 juta Tapi bos saya Butuhnya 7 juta nih Ya gimana nih Motor-motor bekas Mana lihat SNK-nya Buka SNK-nya Tinggal 2 bulan Nalko ke sebelah Tinggal banjir Kemarin Ya gitu dah bos Ini Ananya kemana nih Spakbornya Ya iya Namanya motor bekas Ini pelaknya gak ori Pelak orinya mana Pokoknya dicari-cari Itu pedagang Maka kata pedagang apa Makanya udah 5 juta 5 juta Caka budak ini Jangan bos Ini harga jualnya Masih 9 bos Ya kan gue pedagang Gue kan mesti punya untung Belum tentu Sebulan laku Tadah saya nyari dulu Lo cari Ternyata makin kebawah Makin kebawah Makin itu matahari naik Lo makin kebawah harga Yang terakhir 3,5 Akhirnya Ente memutuskan apa Ente memutuskan Akhirnya balik lagi kan Ke pembelian Pertama Apa kata dia Itu tadi Page Kalau sekarang sih ya Motor lo 3,2 Karena capek bos Bismillah lah Daripada gak dapet lah Jadi tuh 3,2 juta Lo rugi Jangan Sekarang kita upgrade dulu nih Mulut lo upgrade Jangan nawarin motor dulu Upgrade dulu Cuci tuh Tiap hari Sama solawat Sama tasbe Sama istigpar Sama ngaji Biasanya gak pernah muji orang Jelekin orang terus Sekarang kerjaan ente Muji orang terus Mas Masya Allah Kaosnya bagus bener Biasanya usil aja kan Biasanya usil aja Ini ibu-ibu ya Atas hijau Bawah merah Coba nih Coba Lundus Coba lundus Ini bawa kredit tuh Ada aja gitu Nah sekarang Seminggu ini ibu Puji orang terus Rumah puji Chat puji Makanan puji Biasanya makanan kita Cecak mulu nih Ngotorin mulut terus Kata rosu Kalau lu gak suka Skip Kalau lu gak suka Lupain Kalau lu gak suka Lewatin Jangan diomongin Ini sebenernya risulnya Enak bener Sayang bener nih Gitu Gitu terus Selalu gitu Nah sekarang puji Puji Masya Allah Ini risul Ampun Subhanallah Baru ini nih Risul tanpa rasa Tetep Tetep aja Tetep aja Lumayan lah Daripada tadi Kemarin Ya kan Langsung empat aja Ini risul apaan Nah sekarang lumayan Ini risul Masya Allah Subhanallah Baru ini nih Risul tanpa rasa Ente puji Allah Puji makhluknya Puji orang-orang sekitar Istri pun puji Sampai istri bingung Sampai dia pereksa WA Ini ada apa sih sih Biasanya kalau muji-muji Suka ada yang aneh Tapi istri gak ketemu Gitu Gak ada nih Gak ada yang dihapus juga Iya Berarti emang dia udah Soleh kali sekarang Gitu Setelah rapi bos Ajar sama duha Cuci duha Pakai duha Dua 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 Naikin empat 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 Tambah minggu naikin Lapan 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 Tahajud juga begitu Awal-awal The beginner Naikin habis sholat isya Lama-lama gak puas nih Oke tidurnya aja lah Jum sembilan Seperapat Alhamdulillah hari pertama Jajal tidur sembilan Seperapat Bangun kemudian Jum tiga Seperapat Disitulah dia kemudian Sholat malam Dengdung 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 Ente belum ngomong loh Belon ngomong Lihat nih Lihat Bagaimana energinya ente Ada orang dateng Lagi nyuci motor nih Serai Di depan kontrakan Iya kan Orang dateng Mas Katanya Mau jual motor ya Jual motor apaan Katanya Ini Motornya dikeliling Lu denger dari mana Siapa yang ngomong Sumpah bos Gak bakal dia ngerti Siapa yang ngomong Karena itu urusan Gue Allah masukin aja Udah terserah dia kan Terserah dia bos Kayaknya Ada yang ngomong Siapa Udah lah pokoknya Mau dijual Enggak Gitu Ya kalau harga cocok Yaudah Buat gue aja Kalau 77 Gimana Gila 77 Tadi berapa duit Dua minggu yang lalu Berapa Aslinya kan kita Mau 7 juta Tapi ditawarnya kan 32 Ini ada Kalau 77 Gimana Tenang bos Tenang Sabar Isbir Jual mahal aja Pura-pura cuek aja Enggak lah Kalau 77 Masih Dalam hati Dalam hati Allah Baru 3 minggu Ngegeber Belum nyampe 40 malam Belum nyampe 40 pagi Belum nyampe 40 berjamaah 40 hari Belum nyampe Baru hitungan 3 minggu Baru hitungan 20-21 hari Jagain Jangan sampai Kemudian Imam duluan Saya baru datang Dijagain tuh Coba kerja keras Betul-betul Upgrade kaki Jalan ke masjid Jalan ke masjid Panjangin Panjangin kaki Jangan jalan ke masjid Ke masjid Lu naik nih Dari bawah naik Upgrade Turun lagi Naik lagi Supaya jauhan dikit Untuk memastikan Ente Enggak diduluin Amamu adzin Gimana caranya Lu sempetin itu Miknya Lu bawa Pokoknya gak bisa Ajan dia Gue bawa duluan Sof satu Sof satu Sof satu Waduh Lihat ya Ente tahan tuh harga Ente Nomor berapa Bercanda Ente Gitu kan Kita maksudnya Gini Maksud kita tuh mikir Gila nih harga Tujuh-tujuh Bercanda apa nih Gak tau ya Apa-apa ini katanya Ya Lempengnya gak apa-apa Lapan juta Ust Astagfirullah Tenang bos Tahan aja Tahan Belum nyampe Empat puluh hari Wah Waduh Waduh Musa Arba'ina Laylatan Wah Luar biasa Alhamdulillah Setelah ente Kelarin tuh Menjelang-menjelang Hari ke-40 Allah kasih kabar Gembira buat ente Allah Pagi-pagi Ente bangun Motor ilang Wassalam Ya Allah Begini amat Udah gitu Ji Pagi-pagi dateng Gak gitu Yang mau beli Ya kan Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Saya udah ngobrol Ma istri Kata istri Oke lah Udah nanya-nanya juga sih Lalu harga beli Di luar Rp6,9 Oke lah Saya bayar Rp9 Ya Allah 9 juta Aduh Aduh Tenang Bo Cerita kan belum berakhir Belum baru 37 kan Masih ada 3 hari Udah malam lagi aja Insya Allah Malam ke-38 Us Itu malam penuh Air mata Yakin Yakin Ya Allah Hidup Mansur Coba Kemarin gue gak tahan 77 Hari ke-40 lewat Allah belum masih Tanda-tanda Hari ke-42 Allah belum masih Tanda-tanda Hari ke-43 Allah belum masih Tujuh bulan Kemudian Allah yang memberi tanda Kamu kan butuh 7 juta itu Buat operasi istrimu Pereksa Ada keanehan gak Ada keanehan tidak Baru nih Orang berdua Nyadar Iya Mama gak ada apa-apa nih Selama 4 bulan 5 bulan ini Gak ada Gak ada apa-apa Coba kita cek yuk Apa yang bener Dia hilang nih Kistanya Miumnya apa yang hilang kan nih Coba yuk kita cek Dicek pak Alhamdulillah Bukan cuma Mium yang hilang Tapi orang ini pun Dikasih hamil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Lihat Sekarang bagaimana Cerita umat Islam Energinya rendah Kacau Ya kita Lihat kita aja udah Semua Kita suzonin Amin Allah aja Kita suzonin Buruk sang Betulin Mata betulin Telingak betulin Mulut betulin Sekarang kalau berantem Mama orang ya Betulin kalimatnya Biasanya tuh Kebun binatang keluar Ganti Minggu ini ganti Kalau marah sama orang Kopukup Gitu Yang cakep-cakep Kelinci lu Kelinci Ya kan Cakep mayan kan Daripada kemarin Lu ngomongnya gak keruan Minggu ini rubah Binatang Terus warna-warna Nanti alusin 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 Nanti Pak Rezki Dateng udah Nanti ngeliat Umur doang tuh Jadi sesuatu Garasi Tadinya gak keliatan Sebagai sumber Bisnis Jadi sumber Bisnis Gitu emang Asik itu Selesai udah Ceramanya Ya udah kelar Udah kelar Udah kelar Bu PRnya berikut Udah tinggal Ngebersihin Sama ngeupgrade Udah Upgrade Upgrade Suara ntar Keupgrade Pak Lain Lain Boleh tes Pak Bapak panggil aja istri Ibu panggil suami Bapak ibu panggil anak Ngetesnya disitu aja tuh Mulut lu masih Sesuai dengan Fungsinya tidak Kalau dua kali tuh Mulut lu masalah Saya ngukurnya begitu tuh Itu omongannya Asan bisri Ida wujidat Jika ditemukan Tegayyurul khuluk Perubahan akhla Fimali Wawaladi Wawaladi Wazawjati Ya Kontak apa Kontak Wawibili Kendaraan Apa kata imam Disandalkan kepada Hasan bisri Nanti saya cari lagi Itu pasti terjadinya Karena Masjid saya Ya kalau kuda nih Nggak anteng Ontanya yang nggak anteng Keledainya yang nggak anteng Sang imam bilang Ini dosa gue nih Dosa gue Orang lain kan Kalau apa Nyari outside ya Nyari keluar kan Nah imam Kedirinya Saya pernah dikasih tau Sama salah seorang Dimuliakan Allah Ketika bercerita Tentang taubat Sang imam ngoreksi Apa kesalahan dia Ketemu kesalahannya Apa Sholat asar tadi Dia ketinggalan Rokat pertama Oh Allah Oh gimana ceritanya Kita punya dosa Kita emang Kelupaan sholat asar Iya bener Itu imam Ketinggalan satu rokat asar doang Diam Udah ngaku sama Allah Ya tira Oh kontaku jadi susah dinaikin Keledain ku jadi susah dikendaliin Kudaku jadi susah dikontrol Ini gara-gara dosaku Coba bapak tes Dek Panggil istri Dek Dua kali Masalah udah Masalah Masalah Apalagi kalo bapak sampe kemudian dia Ngomongnya tinggi gitu Apa sih Orangnya cukup sekali ya Pemanggil Iya kalo sekali Kayak orang lain Lalu budak Dua kali lah Ya bang lah El lah Ada apa Gitu Bikinin kopi lah nih Gue pulangin Apa kata nih Giniin diri Kayaknya gak punya tangan Nah itu tanda yang gak tajam Lu liat gue tuh Lu liat gue tuh Yang ngomong bukan gue Kopi dateng Ini gak percaya Mana tadi kopinya Diabisin lu ya Nah coba Ini kan bukti Ini kan bukti Oh ustaz sombong Gue mengajar Bukan sombong Gue ngajar Ini bukti asli Kiai yang merhatiin gue tadi Kepoh Rosisa Si ustaz ngantuk gitu Demi Allah ini Atau emang pengen kopi gitu Kopi enak banget Ini ya Belum ngomong Wallahi Ini gue di masjid Tapi Allah bikin Spekernya siapa Kehfah Rorazi Ajib Allah Allah Buktinya Mana kopinya Di sini Biar tau yang belakang itu Kalau gue gak bohong Nah tuh liat Allah Nih tuh Ini yang belakang ikut minum juga kan Tinggal segini Gak apa Barokah ya Kasih belakang Abisnya Iya surang sedikit-sedikit Bagi Berkah Berkah Bapak Bapak seminggu ini Enggak usah nyuruh istri Enggak usah Pokoknya seminggu ini Enggak usah nyuruh istri Kerjaan Bapak Muji dia Bantu dia Muji dia Bantu dia Muji dia Bantu dia Oke And then kemudian selama seminggu ke depan Bapak upgrade semuanya Bersihin Reparasi And then upgrade Kaki dikerja panjang Mata gue dikerja Enggak terbatas Kuping Enggak terbatas Pokoknya dibersihin Betul Astaghfirullahaladzim 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 Kira-kira begitu Allahumma afina Fi abdanina Wa basarina Wa asmaina Kalaupun dipanjangin Wa wujuhina Ya Allahumma Nawwir Kudubana Wa hasin Wa Zayyin Kira-kira begitu Bersihin Beri terang Beri cahaya Gitu Nih lihat Setelah seminggu ini Bapak Allahu Abang Mau kopi Allah Allah Seminggu pak Abang mau kopi Us Kita adem Bener Kalau mau bikin sendiri ya Lah Bos tenang Lu kan baru seminggu Wayahnya Baru seminggu Lu mau langsung top Abang mau kopi Itu prestasi lu 7 tahun nikah Lu gak pernah ditawarin Dicolek aja Gak ada tembok Yang sekarang nawarin Bang Ya nawarin Subhanallah Aneh ngukur tuh Aneh ngukur Begitu aneh agak bercanda Mereka laki-laki Suka bercanda kita ya Ya laki-laki dah Begitu sama aja Dimana-mana Jujur iya Begitu aneh bercanda Bro Ba istri Padahal dia tau gak tuh Eh saling siapa nih potong yang ini Yang ini dipotong Bini gue gak denger Ente ngerokok Anak ente ngerokok Biar kata ente ngerokoknya sembunyi Anak ente tuh ngerokok Gak percaya Coba aja Energi kok Arwah kita ini Junuh dan Mujan Kait mengait aja Dan aslinya kan memang Kait mengait Gak ada yang gak terkait Oke Kemudian Allah Rasulullah bilang Siapa yang matiin satu orang Seperti matiin semua orang Siapa yang hidupin satu orang Seperti hidupin semua orang Gitu Entar begitu dua minggu nih Begitu dua minggu Langsung ada suara ketrokan Sendok Dua minggu loh Dua minggu Allahu akbar Minggu pertama Lihat Minggu pertama Lihat tadi minggu pertama Apa bunyinya Abang mau kopi Dikendah Gitu Tapi begitu dua minggu Allah Dia keluar bawa kopi Dia duduk di samping kita Baca korang kopi Sepet banget punya istri gitu ya Bos Lo tujuh tahun Tujuh tahun Kalau dari sebelum tujuh tahun Lo nikah Udah begitu Bos Bini lo gak kemana-mana Ya jujur Salah siapa Salah kita Bos Dan jangan putus asa Tujuh hari Dua minggu Tiba-tiba dia ngopi deket kita Ya kan tinggal parowana aja Begitu dia meleng ambil Nanti kita taruh lagi Dia yang ngambil Kan sedap Tujuh tahun Dua minggu beriado Bener sendiri Gak pake psikolog Gak pake psikotest Apa psikiater Psikotest Iya loh Ih coba Masya Allah Siapa itu yang kita sebut Setiap tahiyah Ya muqalli balkulu Tapi hati bagaimana kan Yang dilihat sama Allah Allah ini gede banget gitu loh Tapi dia muat Tukang hati gitu Allah Masya Allah Baring Wa ala alih Subhanallah Wabihamdi subhanallah Al-azim Adada khalkihi Waridha nafsihi Wazimata arshimi Dada kalimat Anak begitu juga Bagaimana cerita anak Mau nggelendot sama kita Bagaimana cerita anak Mau nggelendot sama kita Dari kitanya Gak ada rasa Gak ada perhatian Tapi ketika kita change nih Kita perbaiki Kita datang sih Kita udah dalam keadaan Berbalut Kita baca Quran Di samping dia Allah Pegang Quran Tangan kanan Usap anak Tangan kiri Alhamdulillah Begitu dipegang Anak kita lari Istighfar Oh iya pak Bapak istighfar Kalau Bapak hatinya hidup Istighfar Ya Allah Salah gua apain Lagi tidur aja Dia menghindar Tapi jangan putus asa Itu kan baru hari pertama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sayakulu Alhamdulillahil mashrik wal maghrib Yahdi man yashaku ila sirat mustaqib Wakadhanika ja'allakum ummatan wasaqah Lita kunu syuhada Anak didorong Didorong anak Oh Begitu kita naik lagi nih Balik lagi dia ke tembok Tiba-tiba dia ngulet Panjang bener geser Kakinya ada di pundang gitu Kakinya ada di kemudian di pangkuan gitu Allah Begini caranya Narik pelanggan juga begini Nanti jual apa Jual pulsa Bagaimana mau laku Jual pulsanya WAan terus Jangan dong Tarik pelanggan Dengan apa tarik pelanggan Masa sepanduk sebanyak-banyaknya Enggak laku bos Kalau Allah bilang Jangan ada yang lihat Enggak kelihatan Pegang tas bela Mojok sebentar lah Di pojokan itu Subhanallah Subhanallah Nanti dateng tuh orang Mas Subhanallah Mas Waalaikum Allahu Akbar Subhanallah Mas Subhanallah Belum sampai satu puteran Sat Belum sampai satu puteran Udah ada orang Allahu Akbar Belum sampai satu puteran Kita baru niat nih Kita bersihin aura nih Kios Kenapa Ini kios dulu nih Lama kosong Karena lama kosong nih Dipakai bersin sama orang Di sekitar Dipakai kemudian Kencing sama orang-orang Banyak Hah Auranya jelek Begitu lu masuk Gak ada selamatannya Gak ada bersih-bersih Tahlilannya Emang-emang Sebagian lagi ngomong Ini gak boleh lagi Ya sudah Gelap dah tuh Udah cerita gelap Gelap bener Kayak gak dilihat Tapi begitu Ente bersihin tuh Ente udah sholat Isa udah Tapi ente gelar lagi Satu sholat Bismillah Ada yang dateng Allah Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Mas maaf Tau alamat ini Jangan khawatir Kan baru sehari Iya dong Ente mah maunya Hollywood melulu sih Satu kasenen Selasa cair Ya sabarlah Oh itu usah Ceritanya kayak begitu mulu Tapi gue cerita bos Kalau gue cerita yang pahit-pahit Enggak ada yang mau ikut Percaya Mungkin Tapi kan aneh gak bohong Ceritanya emang ada orangnya Ada faktanya Aneh termasuknya Enggak cair tuh Dalam waktu singkat 7 tahun perjalanannya 7 tahun Jum 2 Ape jam 7 Jum 2 Ape jam 7 Jum 2 Ape jam 7 Iya Namanya manusia gitu ya Orang biasa Ada bosannya gitu Waduh sholat mulu nih Akhirnya kita nulis Sholat Nulis Sholat Nulis Sholat Rupanya bentangan 7 tahun itu Jadi harta karun Nah periode buku tuh Yang paling banyak ditulis sama saya Di periode 7 tahun pertama itu 230 buku Emang Allah gak ngasih yang saya minta Tapi ada yang saya gak minta Tulisan Buku Coba jalan ke Gramedia Wali Songo Gunung Agung Minim-minim tuh 80 buku aja Disitu ada Sampe minta ampun sih Udah ustaz Gak muat Tolong Jangan terbitin dulu Gak muat Akhirnya kita terbitin sendiri Kita jual sendiri Ini yang terakhir-terakhir ini Kenapa Karena ampun-ampunan Tuh kok Aneh baru Nyadar tuh Beberapa tahun Belakangan dia Ketika menjadi ustaz Allah Bener ya Coba kalau gue dulu Doa dikabul Doa dikabul Gak terlatih tuh ketika Ngadepin jamaah Ustadzuna Gimana nih Aneh udah tahajud Udah ngikutin saran ente Setahun Belum ada tanda-tanda Aneh bisa bilang sama dia Udah sabar Aneh 7 tahun Tapi lihat hasilnya Dengan izin Allah Gak bohong Allah Pasti itu tanaman bebuan Oh gitu Jadi perlu jalan 6 tahun lagi Gak kalian tema Mendosa yang tema Gak banyak Gak sebanyak Aneh Ya Ustadz doanya Jadi kuat Bener juga tuh Kalau aneh dulu seduka Langsung jadi Toilat malam langsung jadi Dua langsung Walaupun ada juga Yang dibayar sama Allah Tunai-tunai gitu Ada Nah saya ini Jadi kayak menafsirkan Sambutannya Pak Haji Aling tadi Alhamdulillah Jadi ceramah dah Emang Allah dah Al-Hadi Gitu kan Dia ngasih petunjuk Ngomong apa Ngomong apa gitu Mungkin kalau tadi Ceramanya maghrib Lain juga ngomong apa Ceramanya habis kisah Soal teori Ngebener Sebagian orang Ketika kemudian Tokonya pengen laku Warungnya pengen laku Sesat jalannya Datangnya sih Emang kayak orang-orang Seperti kita gitu Tapi pulangnya jadi beda Tambah jauh Tambah jauh Begitu ada yang datang pun Yang datang tuh setan Yang datang setan Duitnya duit setan Emang laku barangnya Tapi barang itu Kemudian mengundang maling Kira-kira gitu Dan maling itu Maling bahaya punya Yang masuk tuh Bukan sekedar Kemudian ngambil harta Tapi ngambil nyawa Waduh masalah Pak Ustaz Sejak ada Dia Pak Ustaz Warung saya Enggak laku Pak Ustaz Bos itu ujian Enggak ada urusan Nama dia itu Enggak nih Pasti ada ini Kemarin kapan tuh Ada yang duduk Nongkrong depan kita Punya warung Nah Pasti itu dia Naruh sesuatu Ustaz gak bisa nyari Ini Enggak Gue bilang Lu Proyek nitrospeksi diri aja Waktu gak ada kompetitor Lu dipanggil sama Allah Hayalah Salah Jalan lu ke masjid Iya sih Nah Berapa tahun lu buka tuh Ada yang 4 tahun Rame Rame Selama 4 tahun lu lupain Kalau Allah bikin adil 4 tahun lu lupain Allah 4 tahun lu dilupain Allah Lu perlu jalan berapa minggu Baru belajar jalan berapa minggu aja Lu udah Lu udah kelengger Harusnya Allah adil 4 tahun dibayar 4 tahun juga Gitu loh Waduh Iya juga nih Ya segi gimana Ustaz Ya lu coba kejar Alhamdulillahnya Perbuatan baik dikali 10 Jadi kalau 4 tahun itu bos 4 tahun 4 tahun itu hitungannya berapa bulan 12 48 ya 48 48 tuh bagi 10 Berarti ente cuman perlu Jarak tempuh Ibadah 4,8 Kira-kira Coba dah Ente bangun malam Nanti begitu Satu malam bangun Zang Dipotong sama Allah 10 malam Sholat dua Deng dipotong Zang 10 pagi Nanti begitu 4,8 bulan selesai Masuk bulan kelima Mulai pecah telur Mulai naik lagi Om saya 300 500 700 Emang gak ada urusan Kata Allah gak ada urusan Kalaupun berkumpul Semua manusia Ditambah lagi Bang sajin lagi Ingin mencelakakan Kamu Kata Allah Tapi aku tidak Mengizinkan Tidak akan terjadi Itu aja patokannya Itu aja patokannya Jadi bagaimana mungkin Perbuatan makar orang Bisa kemudian terjadi Gak mungkin Kecuali Pertahanan kita Emang udah gak ada Apa yang mau dibela Kamu gak pernah Minta pembelaan Sama Allah kok Saya Kita semua Apa iya Kita minta Pelindungan Sama Allah Pagi-pagi Bismillah Jujur Belum tentu juga Belum tentu Ustaz Madafi Antum Pimpinan pesantren Yuk kita ngomong Jujur-jujuran Suka lewat kan Gite Bener Jaling Karena kita Di pesantren aja Begitu kita lepas Dari pesantren Banyak ngobrolnya Udah begitu Emang udah begitu Makanya wajar gak Gak ada pertahanan Gita Jadi kalau kata Film alien Begitu Udah dilumpuin nih Pertahanan Apa tuh Sinarnya begitu Perisai Ini kebanyakan nonton Tau perisai dia Begitu perisainya Bolong Tempur Bang Selesai udah Kalau perisai kita Kenceng pak Waduh Itu ada di Arbaen Nawawi itu Ada di Arbaen Nawawi itu pak Apa kata Allah Aku umumkan perang Itu Mana ada walian Itu Siapa yang memusuhi Kekasihku Mana ada walian Siapa yang memusuhi Kekasihku Kata Allah Aku umumkan Aku perang Sama dia Puis Ngeribos Nah pertanyaannya adalah Benarkah kita Walinya Allah Kita tau Kaki kita pendek Sholat Samping meja Ngeliat masjid Bimantar Aduh Gak bisa lantai satu Apa ya Naik ke atas Dilihat lagi eskalator Mati Ini kan eskalator itu Pada gue aja Kemarin Itu udah dikasih eskalator Udah dikasih masjid Masya Allah Bentar lagi kita makan-makan Masya Allah Alhamdulillah Pahala buat Aji Alin Dan semua DKI masjid Amin Dan nama siapa yang Nama mereka semua Cukup Cukup Mulut NT nih Ji Gak ada peraika Apa buat aneh Itu cepet tuh Jalannya Ngomongin cuman ke satu orang Tapi sambung menyambung Dangdung 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 Dua giga jam masuk WA Lo tau Panel break Waduh Gak paham tuh ya Apaan Kau kirain tau Yaudah Makasih ya Itu WA tuh gitu Tapi setengah jam kemudian Muncul Dangdung Ada waktu Ji Ada Menu Gue mau ngajak Ke Bukaka nih Gitu Hmm ada apa Bukaka Ji ngeluarin produk baru tuh Panel break Itu kayak MU Mortar Oh kita yang gak ngerti Jadi ngerti Kita yang gak paham Jadi paham Kita yang gak tau Jadi tau Siapa tuh Allah yang kerja Tapi gara-gara kaki kita Nyasar mulu nih Dipanggil sholat Lari ke pasar Dipanggil sholat Larinya ke tempat main Dipanggil sholat Nyasar Allah bikin nyasar juga Ji Satelit lu udah kacau Udah tuh Benerin dulu satelitnya Sat Itu arahin lagi Ke kiblah Arahin lagi ke kiblah Coba Ayat apa ya Misal Al-A'aruf Al-A'aruf Coba buka handphone Buka handphone Surah Al-A'aruf Ini terakhir ya Kita tutup Sama Surah Al-A'aruf Ayat 158 Ayat 158 Nah kita kaitin Sama Maulid kan Kita hari ini kan Bahas tentang Maulid Sudah dibuka Surah Al-A'aruf Surah keberapa Al-A'aruf Surah ke-7 Ayat 158 Eh 100 Iya bener 58 Dengerin Ikutin A'udhu Dillahimina Shaitanir Rujim A'udhu Dillahimina Shaitanir Bismillahirrahmanirrahim 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 إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وَاتَّبِعُونَ لَعَنْ لَكُمْ تَهْدَدُونَ أدوh Subhanallah ada yang bawa terjemahan ya siapa yang di aplikasi ada terjemahan coba angkat tangan yang ada terjemahan oke yang ada terjemahannya baca terjemahannya aneh baca lagi ayatnya gak usah diikutin gak usah diikutin nanti baca terjemahannya konsentrasi nanti tentang Allah itu yang punya semuanya kemudian konsentrasi lagi di ujung ikutin aku kata Allah Rasul bilang ikutin dia ikutin Allah supaya kalian mendapatkan petunjuk oke petunjuk nanti petunjuk macam-macam nih yang pengen jodoh petunjuk jodoh yang pengen anak petunjuk anak yang pengen utang lunas petunjuk utang lunas yang pengen haji petunjuk haji everything yeah every single guidance you need qul yaya ayyuhal naas inni rasulullah ilaykum jamee'ah inni rasulullah ilaykum jamee'ah ilaykum jamee'ah ilaykum jamee'ah ilaykum jamee'ah baca lagi artinya dari awal dari awal yang selesai simple simple pahaminho sudah baca artinya ini gambler clear jelas ini yang bilang Rasulullah Allah nyuruh Rasulullah ngomong Nah omongan Rasulullah itu Ya Ayuhal Nas Wahai manusia Ini Rasulullah ilaikum Aku ini utusan ya Allah His messenger Kebayang gak Pak Kalau ada orang datang Ya Masih surat kepada saya Kop surat diatasnya gambar istana Punya lambang Garuda Ini surat dari siapa Silahkan Ustaz baca Oh Bapak siapa Kami stop istana Bayangin Ini Quran Yang ngomong Rasul Bukan sembarang utusan ini Mana buktinya Kalau ini bandar-bandar istana Ini nomor telepon kantor Pak Silahkan dicek Nah Allah juga bilang kan Rasul ini syahidan Alaikum Mubashiran wa nadhiran Tanda-tanda dikasih Ini tandanya ini Kalau Muhammad Rasulullah ini Ini dikasih Apa yang dikatakan Nama Rasulullah Allah s.a.w Bagi kalian apa Coba lihat Kulia ayuh an-nas Ini Rasulullah Alaikum jami'an Aku ini Adalah Rasulullah Yang diutus kepada kalian semua Lihat jami'an Yakni bukan cuman Untuk umat Islam Untuk an-nas Untuk semua human kind All human kind I'm a messenger I'm the messenger Of Allah s.w.t Saya diutus oleh Allah Untuk kamu semua Siapakah yang mengutus aku Alladhi lahu mulkus samawati wal ard Dialah yang memiliki Semua kerajaan langit Dan bumi Berarti pak He's the king Oke Dan semua yang dari dia itu Semua his property Ya kan begitu Nah sekarang bayangin pak Kalau mata ini adalah Propertinya Allah Celaka gak kita Menggunakan Dengan apa yang Tidak Allah suka Padahal ini Propertinya dia Kita kan suka ke museum dong Iya gak Begitu di museum Dikasih tau dah Ini bajunya Elizabeth Ini bajunya Margaret Thatcher Ini pernah dipakai Sama pangeran Bapaknya pangeran Charles Eh Gue gak tau siapa namanya itu Ini dipakai sama pangeran Henry ke-12 Tapi ada tulisan disana Do not touch Jangan pegang Malah kemudian ada Satu lagi Do not take photo Ada gambar kamera Disilah Coba lo langgar Langsung jalan tuh Langsung diambil Allah gak galak-galak amat pak Allah gak galak-galak amat Nuh akhir hukum Ila ajali musamma Kata Allah Gak apa-apa Malah di statement itu Di stampel sama Jibril I'mal masyidum Wey umat manusia Kata Jibril Udah terserah lo Lo mau kanan Lo mau kiri Yang penting lo tau Lo bakal mati Gitu Nanti kalau dulu Mati lo dihisap Nah ketemu udah tuh Foyunab diukum Bima kuntum ta'amalun Gitu Nah Kalau kita pakai Property Allah Pada Kita pakai asinnya Allah Ama yang dia reda Ditambahin gitu Mata Cuman Mata saya Begitu saya punya mata Abis orang yang paling belakang Saya udah gak bisa lihat Tapi dengan izin Allah Gitu ya Kalau Allah mau ngizinin Yang jauh tuh bisa kelihatan Kita Coba ya Ini yang pakai kaos merah putih Coba bangun Bentar Berdiri Oke Gak usah dibawa Tahu aja Oke Ente angkat ya Pasangin Iya Kuat Kuat Ini kalau dia ditambahin dua lagi Doyong nih Nah itulah kekuatan asli Sebelum di upgrade oleh Allah Tapi begitu di upgrade nih Tangan dia di upgrade Tangan dia Dia gak upgrade tangannya sendiri Tadi cuma gusar-geser WA Sekarang gusar-geser Aplikasi Quran Hadis Quran Hadis Quran Hadis Besok Ji Lu bisa ngangkat kipas angin Satu pabrik Iya bos Iya Iya bener Tangan asli kita Yang ngangkat meja Udah kelar Ji Satu meja udah doyong Ente Ditambahin dua tiga meja Doyong Tapi begitu tangannya Lu upgrade Waduh 60 ribu kubik Lu bisa angkat Dan ngangkatnya gak pake tangan Pake suara Ji Udah beres Gue angkat Gitu doang Ini gue ngomong paham kan Omongan Coba ente teriak Yang bawah gak denger Kecuali omongan aneh nih Udah di upgrade namanya DKM DKM Nge-upgrade aja Omongan aneh Ampe toilet Kedengeran Ampe bawah Kedengeran Di upgrade sama SS Saling siapa Ke upgrade sama siapa yang melihat Dari saling siapa Bayangkan kalau you Yang upgrade itu Allah Ta'ala Boy See Duit upgrade Pake sedekah Duit asli Gak bisa berangkat Coba lu keluarin duit lu Terus dateng Sona ke trepel Udah gitu lecek lagi Diurut-urut Lima-lima Begitu diurut nih Diurut Lempeng-lempengin Lima-lima rebu Kekuatan asli itulah Seperti emas yang tadi Ngangkat kipas angin Gak bakal keangkat tiket itu Assalamualaikum Travel Apa kabar? Baik Dari mana ya? Dari Masjid Bimantara Punya jamaah Jamaahnya Ustadz Yusuf Aneh mau daftar umroh Buat dua orang Nih duitnya Cukup gak cukup Si trepel langsung bingung Maksudnya bagaimana pak? Ini duit aneh Lima-lima Tolong deh Berangkatin aneh umroh Berdua sama istri Jadwalnya kapan? Pesawatnya apa? Satpam mana Satpam ini? Dia anggap orang gila loh Nah supaya Ini lima-lima nih Jadi lima puluh lima juta Bagaimana ceritanya? Lu upgrade dulu Suruh sekolah dulu tuh duit Panggil tuh Tukang pulung Pemulung Panggil tukang becak Panggil itu orang-orang kecil Bang udah makan belum? Belum bang Makan ya sama saya Saya berlima bang Muda Bawa berlima Panggil sama dia Wah sini Maksudnya keluar dari yang balik meja keluar Balik lemari keluar Buset Kuluh orang Aku udah tanggung ucap ya kan? Tanggung ucap nih Bismillah aja dah Gue gak dihampun Gak dihampun dah Bos Allah mas salli wa sallim Barik alih wa ala alih Masuk nih bosnya Dari sepuluh orang ini Beda divisi Masuk nih bosnya Orang satu Sepuluh orang Ini temen baru Gak tau pak Gak kenal Loh Ngapain sini? Bukan daripada kerja Ini kan israt pak Oh Yang satu ngomong Ditraktir pak Mas ini Ada kerja dimana? Kerja sama perusahaan bapak Oh karyawan aneh Eh lanjutin deh Nikir Baru tadi gue ngomong sama Allah Baru tadi gue ngomong sama Bini Mau berangkatin umroh siapa? Terus dia doa Ya Allah temuin sama saya Sama orang baik Titik koordinat udah ketemu Servernya udah masuk Sehingga begitu pamit Bos pamit dulu ya Eh yang lain keluar Ini satu jangan Aneh mau ngomong sama dia Gimana pak? Siapa yang namanya? Junaidi pak Bukannya Mansur Izin pak Tadi Saya jam istirahat kok Iya iya gak apa Udah pernah umroh belum? Belum pak Masya Allah Masya Allah kenapa? Kayaknya bapak mau bayarin saya Wajib deh Insya Allah Berapa lama kerja di perusahaan saya? Lama pak Dah hampir 4 tahun Yaudah Ada paspor? Gak ada pak Yaudah Nanti Gini gini Ini nomor saya Nanti WK saya Insya Allah pak Terus kabar lanjutnya saya Saya aturin lah Pak saya aturin Oke ya Assalamualaikum Salah Dia sabar punya pak Dia gak langsung jawab tuh Dia tembusin terus nih 7 harinya tembusin terus Tembusin sampe 40 hari Si orang kaya ini ngejapri Deng Kok belum ngasih data? Gak enak pak Gak enak sama siapa? Sama bini saya pak Kalau umroh sendirian gimana gitu Si bos jawab Ajak bini loh Subhanallah 5-5 Ji 5-5 5-5 kan Umroh kan ada 21 setengah Ji Betul gak? Nih yang mau pergi umroh marut nih sama saya Ada yang mau ikut gak nih? Gue promosi nih Nih Besok ajali Saya berangkat tanggal 14 Berangkat dari sini Saya doain nih Ada yang ikut Amin Duitnya gak ada Upgrade Duit lu upgrade Mana sejadah Sejadah Gue doain Yang malam ini sedekah Nyampe ke Mekah Madinah Tapi yang gak sedekah Gue doain seumur hidup lu gak berangkat Ustaz di ngancem Gue bukan ngancem Aku takutin Enggak lah Masa doanya jelek begitu ya Pokoknya yang nanti mau berangkat Upgrade duit nih Sini Ini gak saya bawa duitnya Duit sedekah ente mah Dari dulu aneh cerama Jarang aneh bawa pak Demi Allah Ente coba cari di Youtube tuh Ngeliatnya jangan cuman depannya doang Belakangnya Saya selalu ngomong begini nih rata-rata Duit sedekah anda Tidak ada yang saya bawa Terserah anda mau kemana Yang saya bawa yang dari panitia Gitu aja Ini panitia mah hak saya Jalin Udah siap belum lo? Ladit lu gue bawa mau gue bengkak Yang gue bawa yang halal dong ya kan Perkara nanti gue mau sedekahin lagi Kayak gak itu urusan gue dah Sama Allah ya gak Tapi yang ini mah buat ente Bukan buat aneh Lu sedekah Lu bakal diberangkat Insya Allah Kenapa? Udah di upgrade sama Allah Lima-lima jadi berdua Allah Ayo angkat tangan dulu Angkat tangan Cakep nih cakep Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rahmanirrahim Ampunin Mulai di ujung rambut kami nih Ya Allah Sampai ujung kaki Yang rusak-rusak Betulin Bismillahirrahmanirrahim Kami pun akan jalan Ngebetulin diri kami Mau perbaiki diri kami Ya Allah Ya Allah Iya benar Salah dah Emang salah Kami jarang mengasah Pancai Indra kami Jarang nyambungin rasa Kepada engkau Ya Allah Jarang nyambungin rasa Kepada Rasulmu juga Jarang 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 Kalau bukan karena Kewajiban Barangkali kami Tidak sholat jumat Bahkan Lalu kami mendapati Diri kami datang Tapi tanpa hati kami Datang tanpa kegembiraan Datang tanpa keringat Datang tanpa iman Kami datang Dengan badan kami Yang terpaksa Pantes Ya Allah Kalau kami tidak menjadi Medan mahalid Buat rizki Buat kebaikan Buat rahmat Buat makhfirahmu Maka malam hari ini Ya Allah Kami datang semua Kepadamu Ya Allah Bersihin kami Tingkatin terus Amal soleh kami Ya Allah Bersihin badan kami Sucikan jiwa kami Pikiran kami Perasaan kami Darat dan daging kami Tulang-tulang kami Syarap kami Semua bersihin Ya Allah Ya Allah sebentar lagi Bahkan Jamaah ini duitnya pun Akan diserahkan Kepadamu Ya Allah Untuk dilipat gandakan Di sisimu Ya Allah Engkau lah yang tahu Apa yang menjadi masalahnya Semua jamaah yang datang Nanti Kepadamu Engkau lah yang tahu Apa yang menjadi ajatnya Mereka semua datang kepadamu Engkau ada yang tahu Kecuali engkau sendiri Ya Allah Sebagaimana janjimu Ya Allah Lihat Rasulmu Di dalam Quran Engkau bisa mengganti Sepuluh kali lipat Tujuh ratus kali lipat Atau bahkan lebih Akan buktikan itu Kepada jamaah yang hadir ini Ya Allah Dan kepada jamaah yang mendengar Di belakang hari Lewat tayangan-tayangan Saling safa Dan lain-lain Sebagainya Dari sosial media Dan teknologi Ya Allah Maafin kami Percepatlah Kanaikan derajat kami Percepatlah Perbaikan diri kami Sebelum nyawa Engkau ambil Engkau ambil Ya Allah Ampuni kami Ampuni orang-orang Tua kami Ampuni keluarga kami Ampuni istri kami Ampuni para suaminya Para ibu Ampuni anak turunan kami Hingga akhir zamanmu nanti Ya Allah Jangan keluarga-keluarga Dan anak turunan Hingga akhir zamanmu nanti Ampuni guru-guru kami Ampuni kiri-kiri kami Ulama-ulama kami Ustazah Ustazah kami Pimpinan-pimpinan Majlis Alim pesantren Sekolah Madrasah Perguam-perguam tinggi Ampuni pemimpin-pimpin kami Di pekerjaan kami Di pemerintahan kami Ampuni juga DKM masjid Dengan pemimpinnya Dan seluruh anggota Pengurusnya Masjid ini Bimantara Ya Allah Berikan kebaikan Apa yang terjadi disini Untuk semua panitia yang ada Ya Allah Dan terimalah semua Amal soleka Selamat betulin omongan Betulin telinga Pendengaran Betulin Apalagi tadi Penglihatan Betulin pikiran Betulin hati Mulut Apa segala macam Jempol juga betulin Jempol juga betulin Jempol Jempol juga bikin dosa Betulin Betulin Sering megang jikir Betulin Semua betulin Betulin Jangan main hp mulu Betulin Main hp gak apa-apa Asal baik Buat dakwah Buat siar HP segala macam Selamat pak Mudah-mudahan Bapak menikmati Nanti apa yang saya Tadi ceritakan Dalam keadaan Bapak lah yang bercerita Ibu lah yang bercerita Insya Allah Amin Baik Kita tutup dengan hamdallah Dan maju ke depan semua sedekah Mudah-mudahan Allah membalasnya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah Ilah Ilah Anta